Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali melemparkan pernyataan panas. Prabowo menyebut ada elit yang serakah dan bermental maling. Pernyataan ini ditanggap beragam oleh sejumlah pihak. Sebagian besar meminta Prabowo untuk mengungkapkan ke publik siapa sebenarnya elit yang dimaksudnya itu. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali melayangkan kritik terhadap pemerintah. Prabowo menyebut ada sekelintir elit di Indonesia yang serakah dan bermental maling. Pedingannya tersebut disampaikan Prabowo saat mengkritik kesenjangan ekonomi di Indonesia dalam pidato acara Prabowo menyapa warga Purwakarta dan Karawang di Cikampek, Jawa Barat 31 Maret lalu. Menurut saya, Pak Kurabi, sudah serakah, sudah serakah mental maling, kemudian hatinya sudah, mungkin hatinya sudah buruk, tidak setia kepada rakyat, hanya ingin kaya di atas budita rakyat. Seperti dilansir detik.com, menanggapi pernyataan Prabowo ketua DPP Golkar Aceh Hasan Zazili menantang Prabowo untuk berani mengungkap siapa elit perminta maling yang dimaksud. Menurut Aceh, pernyataan Prabowo seperti orang yang menuduh tanpa ada bukti. Tak hanya dari kalangan parpol, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin meminta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyebut siapa elit politik yang suka menipu rakyat. Hal ini bertujuan agar tidak ada spekulasi. Ma'ruf juga meminta Prabowo tidak membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan. Elitnya mana, orangnya mana, tunjuk aja. Yang bohong publik mana gitu loh. Jangan lempar begitu, yang kena siapa nanti. Ini saling tunjuk kita, oh kamu kali ya, kamu nanti gitu. Jangan melempar, tidak jelas. Kalau mau lempar tinggal tunjuk nama. Tunjuk nama, tunjuk hidung. Tunjuk hidung saja ya. Nah, kita ini, makanya saya suka beliau Pak Jokowi itu. Yang penting kerja. Tidak usah mengucapkan. Politik itu kan sebaiknya tidak diucapkan. Tapi dilaksanakan, dikerjakan. Jadi kerja, kerja, kerja. Jadi jangan bikin statement, jangan bikin gaduh aja. Sementara itu, pengamat politik Universitas Paramadina, Henry Satrio, menilai ada hal menarik dibalik pernyataan keras Prabowo tersebut. Dari perkataan itu, memperlihatkan sosok Prabowo dari pantai oposisi yang kembali menunjukkan taringnya. Pernyataan kontroversial Prabowo bukan pertama kalinya di tahun politik ini. Sebelumnya, Prabowo mengulang kembali pernyataannya tentang kebocoran uang negara ribuan triliun dan memprediksi Indonesia bubar pada tahun 2030. Republik Indonesia sudah menyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Jadi siapa sebenarnya elit bermental maling yang dimaksud Prabowo Subianto? Jika dikaitkan kekayaan bangsa yang tergerus dan dikuasai asing, apakah Prabowo menyinggung pemerintahan saat ini saja atau termasuk pemerintahan sebelumnya? Kita akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan Janssen Sitindaun yang merupakan ketua DPP Partai Demokrat. Selamat malam, Bang Janssen. Selamat malam, Mas Indra. Selamat malam, penonton Indonesia. Kemudian ada Taufik Riyadi, Wasekjen Partai Gerindra. Selamat malam, Pak Taufik. Selamat malam, Mas Indra. Selamat malam. Kemudian ada Taufik Ulaadi, anggota Dewan Pakar Partai Nasim. Selamat malam, Bang Taufik Ulaadi. Terima kasih sudah hadir. Baik, tadi kita sudah melihat pernyataan dari Pak Prabowo Subianto. Sepertinya ini, apa ya, kalau tembakan itu berondongan peluru terus dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Tidak ada henti-hentinya. Jadi setiap hari ada saja pernyataan-pernyataan yang menarik. Tapi yang kali ini cukup mengejutkan karena ada pernyataan tentang elit bermental maling, serakah, kombinasi antara goblok dan lain sebagainya. Ada seperti itu pernyataan. Saya mengutip pernyataannya. Siapa yang dimaksud ini, Pak? Karena dalam konteks kritik yang membangun, ditunjuk dulu orangnya kemudian beradu argumen di situ alasannya sehingga bisa ada solusi buat bangsa ini. Kan tujuannya untuk bangsa ini. Jadi siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu? Iya. Kalau kita lihat konteks pidato Pak Prabowo ya, itu disampaikan di depan kader. Kader Partai Gerindra. Kemudian kita lihat sebenarnya dalam konteks itu sebenarnya ada kegelisahan. Ini kan bentuk kritik yang reflektif ya, maksud saya insurpektif terhadap. Kepada siapa? Kepada bangsa ini tentunya. Kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini tentunya. Pemimpin bangsa ini itu kepada yang pemerintah sekarang ini? Ya, yang sedang menjalankan amanah pemerintah sekarang ini, yang sedang menjalankan amanah pemerintah selama ini baik di level eksekutif maupun di level legislatif maupun juga yudikatif. Jadi ini pernyataan yang menurut kami dari Partai Gerindra adalah pernyataan yang reflektif ya, insurpektif lah. Kenapa? Karena begini, Pak Prabowo tentu punya dasar dan alasan yang sangat kuat. Kalau kita lihat buku Pak Prabowo tentang paradoks Indonesia, sebenarnya disitu beliau menggambarkan ada fenomena yang tidak wajar. Bagaimana kita penduduk terbesar di Indonesia, kemudian kekayaan sumber daya alam kita juga cukup banyak. Tetapi kok rakyatnya susah, rakyatnya miskin. Jadi ini kan menjadi pertanyaan gitu, ada masalah apa sebenarnya begitu? Itu kepada semuanya ya? Betul, kepada semuanya. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Di legislatif kan ada Partai Gerindra juga. Betul. Berarti itu kritik ke dalam sebenarnya? Ya, makanya saya bilang konteksnya kita mesti lihat, itu disampaikan dalam acara kader internal partai. Dan itu disampaikan secara terbuka, secara lugas bahwasannya ini loh ada permasalahan yang sebenarnya jangan kita selalu di Islam Prabowo, di nabobokan. Dengan kondisi yang kelihatannya kita baik-baik saja, nyaman-nyaman saja. Padahal kondisinya tingkat kesenjangan kita tinggi, tingkat kemiskinan kita segitu saja, kemudian hutang kita menumpuk, sumber daya alam kita dimiliki oleh asing dan sebagainya. Kok kita nggak aware, kita kok nggak waspada terhadap kondisi seperti ini. Jadi itu bentuk kemarahan Pak Prabowo kepada kadernya sendiri? Pada para kader yang ada di legislatif salah satunya? Ya, artinya itu bentuk koreksi untuk semuanya. Makanya kita akan sampaikan dalam kesempatan itu, itu bentuk semuanya. Jadi siapapun yang memegang tampuk kepemimpinan sekarang ini, kemudian mendapatkan amanah itu dari rakyatnya, maka dia harus mempertanggungjawabkan itu kepada rakyatnya. Jadi dalam konteks itulah kemudian Pak Prabowo mensitir, gitu loh. Bahwasannya elit-elit yang sekarang ini kok kelihatan tidak peduli dengan kondisi yang sangat memprihatikan ini. Jadi itulah yang kemudian mendorong saya rasa, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi kan kita bisa lihat... Apakah Republik ini kan menganut sistem presidensial, kalau kemudian menuju kepada elit-elit, bukankah itu kemudian menuding kepada satu pihak saja, misalnya eksekutif dalam hal ini, dalam hal ini tentunya langsung pemerintahan dan presiden, tentu saja. Ya, tentunya. Memang yang lebih banyak memegang kekuasaan dan kepentingan itu kan di eksekutif tentunya. Nah, makanya kemudian kan Pak Prabowo kemudian melihat ini sebagai satu fenomena yang menghatirkan. Kok bisa gitu loh, negara Indonesia yang besar ini, ini luasnya seluas benua Eropa, kemudian rakyatnya, masyarakat penduduknya terbesar di dunia, sumber daya alam yang melimpa di mana-mana. Jangan soal jauh-jauh, kata Pak Prabowo disampaikan juga dalam pidato tersebut, kita kalah sama Singapura gitu loh, yang nggak punya sumber daya alam, tapi pendapatan per kapitanya 15 kali lipat dari negara Indonesia. Ini kan jadi pertanyaan. Baik, itu ketika menyampaikan kritik seperti itu tentang kondisi kebangsaan ini, apakah memang baru terjadi di era pemerintahan saat ini saja? Atau itu sudah berlangsung lama? Dalam konteks itu, makanya saya akan sampaikan, bahwasannya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini sebenarnya kegelisahan yang sudah seringkali kita dengarkan. Apalagi bagi kader kami di Gerindra, seringkali Pak Prabowo menyampaikan kegelisahan beliau tentang hal itu. Makanya kemudian beliau menulis dalam bukunya, dalam Paradox Indonesia. Kenapa? Sebabnya seperti ini, kemudian masalahnya apa? Beliau katakan ada salah urus, mazhab ekonomi kita yang neoliberal, kemudian dikatakan pemerintahan yang lemah, dan lain sebagainya. Jadi itu ada beberapa yang asing menguasai, dan sebagainya. Itu yang menjadi faktor kenapa elit-elit kita dianggap berkhianat pada bangsanya. Dalam konteks permasalahan bangsa dan seringkali disampaikan, makanya malam hari ini kita hadirkan dari Demokrat, karena pemerintahan sebelumnya ada Pak SBY begitu ya, kemudian ada dari Nasdem sebagai pendukung koalisi pemerintahan Pak Jokowi, yang akan mengomentari setelah jadah berikut ini. Kami akan segera kembali. Kita coba lihat kembali pernyataan dari Prabowo Subianto, Ketua Partai Gerindra tentang elit yang serakah di Republik ini. Pertanyaannya adalah apakah bangsa Indonesia lebih bodoh dari bangsa Singapura? Pertanyaan yang berdua, apakah bangsa Indonesia lebih maras dari bangsa Singapura? Pertanyaan selanjutnya adalah berarti ada masalah lain. Jangan-jangan sistem kita. Jangan-jangan sistem kita. Jangan-jangan sistem kita. Jangan-jangan sistem kita. kemudian hatinya sudah mungkin hatinya sudah buku tidak setia kalau dari partai Nasdem melihatnya seperti apa ini apakah Anda melihat memang kalau salah urus mental maling hati beku tidak setia pada rakyat itu yang terjadi di pemerintah saat ini tidak? begini kita berbaik sangka saja bahwa Pak Prabowo itu adalah mengkritik pertama mengkritik secara umum bangsa Indonesia elit elit bangsa Indonesia kalau disebut elit pasti tidak masuk saya karena saya bukan elit jadi dia tidak mengkritik saya tapi Pak Prabowo itu sendiri elit Pak Prabowo sendiri itu elit menurut Anda? elit dalam politik Indonesia itu harus ingat jadi yang dikritik elit Indonesia nah elitnya yang mana ini? di dalam konteks negara Indonesia negara patrimonial patrimonialisme itu harus kita lihat lebih ke belakang patrimonial itu adalah sebuah negara yang sebenarnya segala tertentu ditentukan oleh seorang bapak mengangkat kemudian memberikan segala macam hadiah itu adalah dari bapak dalam kekuasaan itu adalah presiden mengangkat seseorang itu mendudukan seorang pada posisinya itu karena sebagai hadiah agar setia kepadanya contoh yang paling dekat dengan patrimonialisme ini adalah masa orde baru Pak Harto itu adalah dia membeli menukarkan kekuasaannya itulah dengan loyalitas memberikan kedudukan dan sebagainya nah saya beritahu kan kalau ada sejumlah elit yang muncul pada masa orde baru kemudian ingin mentransformasikan diri sekarang ini tidak akan berhasil karena? karena karakternya, mindsetnya masih orde baru patrimonialisme ini yang dimaksud siapa? ya misalnya adalah saya beritahu kan apakah Pak Prabowo ini masuk elit orde baru tidak? mas orde baru atau tidak? ini bertanya atau apa ini Pak? saya bertanya jadi ini pernyataan bumerang menurut Anda? ya menurut saya ini bumerang jadi harus hati membuat pernyataan jadi orang mempertanyakan nanti kepada dirinya sendiri nah apakah patrimonialisme ini adalah sudah berakhir? menurut saya sekarang ini kalau kita lihat dari indeks korupsi Indonesia menjadi lebih baik artinya banyak korupsi tidak terjadi lagi tetapi mindset elit itu yang hidup masa orde baru kemudian mentransformasikan dirinya menjadi demokrat sekarang ini itu belum berhasil jadi hati-hati misalnya ada general yang masa lalu kemudian ingin hidup kembali masa sekarang itu tidak akan berhasil dia akan pasti itu adalah hadir dengan masa orde barunya jadi jangan kemudian kita dengan dengan mudah kemudian menerkam ya retorika retorika itu yang ahistoris itu berat itu saya mengingatkan bangsa Indonesia kalau yang dalam konteks tersebut jadi garis bawahnya ini menurut Anda adalah bumerang bagi Pak Prabowo ya dia harus menjelaskan maksudnya begini kalau dia mengatakan itu seperti misalnya ketua majelis ulama Indonesia mengatakan ya sebutkan orangnya mana kalau tidak nanti kan orang mempertanggakan yang bermental maling dan menukarkan kekuasaan dengan hal itu terjadi di zaman orde baru dan kemudian bahkan ada elit orde baru yang mencoba mentransformasikan diri sekarang ini mengatakan itu sendiri ya menurut saya seperti itu di dalam konteks pemahaman secara teoretis bagi saya karena kalau lain kan tidak ada penjelas lain bagi saya bagaimana menangkap seseorang jadi tidak boleh kita lepas daripada historis dan kalau saya melihat dari situ jadi Anda tidak melihat itu adalah kritik kepada rezim pemerintahan saat ini karena dinyatakannya baru saat ini masalahnya begitu dinyatakan pada saat ini barangkali bisa saja ingin mengkritik tetapi itu bisa menjadi adalah berbalik ke arah sendiri oke baik Bang Jansen nanti saya akan minta pendapatan Bang Jansen tapi saya harus kembali dulu ke Pak Taufik Riyadi nah itu sebuah kritik yang Bumerang kembali ke Pak Prabowo sendiri dengan berapi-api semangat tadi mental suraka dan ternyata berbalik sendiri kan kalau kita lihat ya tarolah yang disebut dengan bermental maling ya indeks perspepsi korupsi kita stagnan kok nggak bilang lebih baik nggak stagnan hari ini kita baca di media 38 anggota DPRD jadi tersangka dari partai mana saja? ya itu yang saya katakan maksud saya itu loh yang terjadi loh fenomena fenomena itu loh yang dilihat oleh Pak Prabowo betapa banyak elit-elit partai yang rakus yang tamak yang mencuri yang merampok uang negara jadi bukan bicara tentang elit order baru ini ya? kan jadi kalau kita lihat itu dan kita coba lihat ya sekarang betapa partai-partai parpol pemerintah yang kapan ini? pemerintah yang kapan? yang sekarang? mendukung revisi undang-undang KPK untuk melemahkan KPK partai Gerindra satu-satunya yang menolak untuk revisi undang-undang KPK oh demokrat juga? jadi bukan satu-satunya artinya PKS juga jadi yang tetap konsisten dengan ini jadi saya ingin mengatakan gitu loh saya tidak ingin melihat dosanya korupsi tidak tiap hari kayak telenovel makanya kita coba tiap hari kita dengarkan tiba-tiba ada konferensi jadi ini jelas pemerintah saat ini maksudnya ya? ya jadi kan makanya tadi kan disampaikan ini ada permasalahan loh kayak begini gitu loh kok kita bisa sih negara yang begitu tadi makanya disampaikan oleh Pak Prabowo negara yang sumber daya alamnya sangat luar biasa kok sampai sekarang tingkat apa ketimpangannya besar ya itu sebelum masuk ke sana karena perdebatan itu kan soal data nantinya sebelumnya kami ingin tahu dulu ini diarahkan ke siapa ke semuanya kah atau ke mana karena ketika tadi Pak Taufik justru melihatnya meng-counternya atau melihatnya begitu sudut pandangnya yang dinyatakan Pak Prabowo ini justru bisa mengkritik elit di era Orde Baru karena konteks menukarkan kekuasaan dengan kekayaan dan lain sebagainya itu terjadi di Orde Baru makanya ada kemudian ada reformasi nah itu benar tidak Pak Prabowo menyasar ke Orde Baru? ya kan kalau kita lihat sekarang ini ternyata tidak ada stagnanasi terhadap proses reformasi yang kita harapkan bersama kenapa? ternyata kalau kita lihat sekarang sumber-sumber daya alam itu kan masih dikuasai oleh ASI oh jadi pasar reformasi ya? itu jelas kok yang ngomong langsung apa nama dari kementerian BUMN jadi itu menjelaskan pada kita semua bahwasannya pada hari ini Indonesia dalam kondisi apa yang maksudkan dikuasai oleh ASI? bagaimana? sumber daya alam kok misalnya? ya kita bicara batu bara kita bicara minyak gas dan bumi kita bicara boksit kita bicara nikel dan lain sebagainya dan itu diakui oleh kementerian BUMN silahkan dicek saja gitu loh jadi maksud saya saya ingin mengatakan barangkali kita menjual ke luar negeri memang ya dan itu kemudian di dalam negeri barangkali tidak dirasakan padahal kalau kita kalau kita bicara pasal 33 kan itu jelas untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia kalau misalnya kita jual ke luar negeri kemudian hasilnya kemudian kepada kemakmuran red boleh gak? ya tapi sekarang dapatnya hasilnya kita itu kan jelas data-data ekonominya menunjukkan itu nah kalau kita menjual ke luar negeri sekarang garis kesemikianan kemiskinan kita masih 10,26% cuma bayangkan gitu loh kita kemudian tingkat kita kemudian apa yang disampaikan Pak Amin Rais bahkan disampaikan oleh Buya bagaimana penguasaan penguasaan lahan 80% kalau Pak Amin Rais jelas mengkritik pemerintahan sekarang nih tapi kita lihat dulu pendapat demokrat belum tentu partai demokrat sebagai partai penguasa di rezim sebelumnya di era sebelumnya merasa gak kena sindirannya Pak Prabowo ini elit karena termasuk elit disitu yang seraka menjual kekayaan negara untuk asin dan lain sebagainya yang pertama Mas Sindra saya kira kita harus sedikit lebih santai milian pidato ini santai aja ya sedikit lebih santai jadi saya membaca pidato-pidato Pak Prabowo ini kan lahir dalam tur beliau ke Jabar kan kalau istilah gerdida itu Prabowo menyapa warga Jabar Jabar ini kan dingin kan tempat yang dingin tempat liburan kita juga gak nyangka di tempat sedingin itu keluar halal yang panas kan gitu itu dia tetap harus santai ya ketika halal yang panas ini kita harus santai ya harus santai harus santai menurut kami demokrat kita harus santai yang kedua begini Mas Sindra jadi sebenarnya ya kami ini tidak terlalu ada urusan dan hubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini kami demokrat karena kami melihat ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini lebih pada prison lebih pada kondisi saat ini jadi lebih pada pihak-pihak yang sekarang sedang mengelola negara jadi pemerintahan saat ini maksudnya mungkin kalau dari kami bertiga ini yang paling tepat sebenarnya itu ditembak itu adalah Nasdem karena bagian dari gak ada nembak karena bagian dari yang mengelola negara kan jadi itu prison jadi bukan pas atau apa future ya itu dia yang kedua begini jadi Pak Prabowo ini kan tentara jadi tentara ini kan sejak dulu itu biasa nembak kan dan nembaknya itu pasti tepat sasaran itu kalau dulu pakai peluru ya sekarang pakai kata-kata kan gitu sama-sama nembak ini itu dia jadi menurut kami jadi demokrat gak merasa sebagai bagian dari elit yang jadi menurut kami begini Pak Prabowo karena Bapak sudah nembak ya tentara itu kalau nembak kan jelas sasarannya siapa yang mau Bapak tembak sebutkan dong oh jadi demokrat juga meminta iya dong sebutkan dong walaupun demokrat gak merasa ya itu jelaskan ke kita siapa yang maksud Bapak itu kalau kami sih memaknanya prison karena kan disampaikan sekarang yang sekarang ini seperti kata Mas Indra tadi terlalu jauh kemudian mundur 10 tahun ke belakang ngapain juga mengkritik yang ke belakang kan itu yang hari ini dibuat utang lain segala macam itu kan pemerintahan hari ini kan hanya hari ini ya hari ini kan yang sekarang ini ya maksudnya hanya pemerintahan saat ini yang buat utang bukan hanya maksud saya tapi maksud saya ya itu disampaikan konteksnya konteksnya itu menurut kami ya itu prison itu dia lebih pada konteks apa kepada pihak-pihak yang sedang mengelola negara hari ini mengelola kekuasaan hari ini itu menurut kami ya jadi bukan konteks pemerintahan Pak SBI juga ikut dikritik disini ya terlalu mundur terlalu jauh ke belakang kalaupun harus dikritik udah dulu kritiknya masa sekarang sih masa sekarang karena waktu itu Gerindra juga oposisi masa sekarang kan begitu jadi bukan hanya obat saja yang kemudian ya ada masa apa namanya itu ya jadi berapa tahun begitu masa pakai obat ini kan begitu menurut saya kritik itu juga ya ada juga dia masa masa pakainya begitu lah oke jadi masa pakai kritiknya Pak Prabowo Edy ya itu yang sekarang masa pakai masa pakainya kalau untuk yang lalu udah ada luar saya udah ada luar saya baik jadi tidak ber tidak berlaku suruh kita akan nelas kembali setelah jadah berikut ini kalau tadi dari Parti Demokrat merasa menanggapi dengan santai saja karena tujuannya bukan untuk sekarang karena pernyatanya sekarang tujuannya bukan untuk masa lalu jaman Pak SBY begitu sebagai presiden setuju Anda memang bukan kepada Pak SBY di era pemerintahan Pak SBY 10 tahun loh ini waktu itu Pak SBY ya makanya kan tadi saya sampaikan konteksnya kita mesti lihat apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan sebenarnya kalau istilahnya warning lah gitu ya warning kepada siapa perhatian kepada kepada elit elit bangsa terutama yang sekarang sedang yang sekarang terutama ya terutama yang sekarang sedang diberikan tugas untuk menjalankan amanat rakyatnya yang pemerintahan sebelumnya itu tidak masuk hitungan sesuai dengan konstitusi yang pemerintahan sebelumnya tidak masuk hitungan karena 10 tahun kan tentu akan ada banyak hal yang dilakukan ada banyak hal yang mungkin itu kan koreksi untuk semua termasuk untuk Pak Prabowo kan Pak Prabowo juga sampaikan pada pidatonya tersebut saya juga termasuk elit gitu loh tapi elit yang tobat begitu loh elit yang tobat dan dia sebagai bentuk sebagai seorang tokobangsa dan negarawan menurut saya dia sampaikan itu secara terbuka secara lugas dia sampaikan kenapa dia bilang ini ada ada fenomena seperti ini loh gitu loh yang masyarakat juga mesti tahu dan masyarakat hari ini juga juga mengerti persoalan bangsa soal hutang soal kemudian apa namanya ada kekayaan dalam negeri ini yang kemudian dikuasai asing apakah itu hanya terjadi di 3,5 tahun pemerintahan Pak Jokowi pertanyaannya itu karena ketika itu difokuskan pada pemerintahan yang sekarang ini saja begitu apakah itu sesignifikan itu perubahannya dari Pak SBY ke Pak Jokowi sehingga ada gap yang jauh sekali ya kan kita kan berharap kemarin ke dalam proses reformasi sebenarnya terjadi perubahan-perubahan yang Indonesia semakin baik itu yang kita harapkan tapi faktanya dan datanya hari ini kita melihat stagnan terus semakin jatuh ya itu gitu lah pertumbuhan ekonomi kita stagnan 5% tax ratio kita 11% utang kita yang dibilang PDB taruh lah masih cukup lah dengan undang-undang 60% PDB dan sebagainya tapi surat utang kita hampir 40% 39% kita mengkhawatirkan artinya begini kita mesti ingat krisis ekonomi menyebabkan kemudian Indonesia menjadi menjadi permasalahan kemudian 98 dan itu sekarang kita lihat data-data itu cukup cukup ada dan cukup nyata dan itu yang sebenarnya Pak Prabowo ingin sampaikan ini loh ada realitas seperti ini ada faktanya seperti ini ada datanya seperti ini dan fenomena ini memang terjadi di masyarakat melihat kok gitu loh tapi ini masih konteksnya sangat umum begitu di era yang mana karena apakah benar sangat signifikan di 3,5 tahun pemerintahan Pak Jokowi terjadi hal yang seperti itu atau ini sebenarnya fenomena yang lama dimana Pak Prabowo sebagai salah satu elit disana misalnya kemudian mengaku tolbat jadi bisa di kemudian diperbaiki secara bersama begitu ya itu kan kritik sebenarnya makanya kan saya katakan di awal konteksnya itu adalah kepada kader Gerindra itu dibicarakan dalam kader Gerindra artinya juga kepada kader-kader Gerindra yang sekarang di legislatif yang sebagai partai posisi juga harus menjalankan posisinya secara benar dan itu juga ditujukan kepada seluruh pemimpin dan elit bangsa saat ini gitu loh ini loh kita ada permasalahan yuk sama-sama gitu loh ini berbahaya loh baik itu ini kita coba putarkan lagi loh auranya apakah seperti itu ngajak bersama-sama atau tidak ini kita coba lihat lagi ya kan seperti apa pernyataan dari Pak Prabowo karena sepertinya ketika berbicara bersama bukan respon yang seperti itu yang ada kita coba akan lihat kembali berbicara bersama-sama berbicara bersama-sama jangan-jangan-sama jangan-jangan sistem di bahasa baik 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 kita ada orang-orang orang-orang yang terlalu yang terlalu Jangan-jangan karena salah putus Jangan-jangan Kalian ingin kita Yang Boblok 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 atau Menurut saya Tidak kurang Menurut seraka Menurut seraka Menurut seraka Kemudian Mungkin hatinya sudah Mungkin hatinya sudah bunuh Tidak setia Tidak setia Tidak setia Tidak setia Hanya ingin kaya Dia atau Dia atau Dia atau Dia atau Dia Ada tepuk tangan Ada ketawa ketika disebut Kata maaf Goblok Begitu dari Pak Prabowo tadi Masa iya itu kritik internal Ketika mengkritik dirinya Ada ketawa Kalau Pak Taufik Radhi Melihatnya seperti apa tadi Begini Maksud saya begini Kalau benar Seperti Pak Taufik Katakan tadi Dia sudah tobat Berarti dulu dia bersalah Jadi misalnya Kalau benar Itulah tuduhan Anggapan bahwa Sekarang ini Kita adalah Meleset Ke jalur yang salah Berarti Pak Prabowo Itu sudah salah satunya Ikut bersalah Kenapa? Dulunya Karena persoalan Kan selalu Belakang dulu Sehingga kita menjadi Meleset Dan katanya tadi Sekarang Taubat Ya Kalau sudah tobat Ya Alhamdulillah Ya kan Tapi kalau kita sudah tobat Itu Jangan kemudian Kita Ahistoris Dengan mudah Kemudian Mengatakan segala sesuatu Bobrok Ya kemudian Mental maling Dan sebagainya Ya kan Itu menurut saya Tidak tepat Dilakukan oleh seorang Yang telah tobat Ya kan Itu menurut saya Yang pertama Yang kedua Kalau ajakan itu memperbaiki Maksudnya bagaimana? Kalau mengajakan Setuju gak? Meningnya dari pidato kemarin itu adalah Ajakan untuk memperbaiki Kan dua kali Mengatakan goblok Artinya itulah dengan Dengan penuh kesadaran Oke Atau barangkali Pak Parbowol Tidak memahami Apa yang dimaksudkan tersebut Ya Tetapi harus ingat begini Di dalam kontak Dalam kontak elit Ya Memang masyarakat Itu ada pada sebuah periode Itulah sudah tidak percaya Kepada elit Indonesia Oke Elit Indonesia dianggap Itulah orang yang Berpendampilan mentereng Kemudian kaya raya Dan sebagainya Penguasa Penguasa Dan menentukan nasib orang semuanya Dia sangat kaya Oke Ya Dan rakyat tetap miskin Itu dalam sebuah periode Karena itu dia tidak percaya sama sekali kepada elit Oke Lalu? Nah tiba-tiba kemudian datanglah Seorang yang Dari pelosok Langsung ditangkap Dijadikan presiden Itulah yang dalam kasus Pak Jokowi Sekarang ini Jadi itulah sebagai Sebenarnya adalah Pilihan kepada Jokowi adalah Pilihan Ketidakpercayaan kepada elit Sebetulnya Jadi ini adalah dia datang Dari Dari rakyat Nah tetapi harus ingat Bukan berarti setelah itu Kemudian akan tetap menjadi rakyat Karena kenapa? Kita telah telah menerima Sebuah sistem Ekonomi Sistem politik Seperti ini Maka dia akan segera menjadi elit kembali Seperti misalnya Pak Harto Kemudian presiden-presiden sebelumnya Itu akan seperti itu Jadi kalau misalnya Presiden yang sekarang ini Menurut saya dia Kalau misalnya masa Perang Dingin Dia bisa melihat Kalau dia tidak setuju dengan sistem sekarang ini Dia bisa melihat ke belakang Kepada sosialisme Tetapi kalau sekarang Hanya ada satu jalan itu Yang telah kita tempuh Nah siapa yang memperbaiki Sistem yang seperti sekarang ini Oke Sehingga kita ini adalah menerima Sebuah pemerintahan Sistem kekuasaan Politik Ekonomi sekarang ini Oke Ini adalah dilakukan Karena tadi kritiknya adalah sistem ya Karena ini adalah sistem Kenapa? Siapa yang melakukan itu? Horowitz mengatakan itu adalah Dilakukan Perubahan tersebut Oke Dilakukan oleh orang-orang dalam Baik Siapa orang dalam? Orang dalam itu adalah orang Yang dulu adalah masa order baru Mereka tidak berubah Kemudian memperbaiki Sebuah sistem Menjadi sistem demokrasi Seperti sekarang ini Oke Yang kita terima Dan menurut saya Sistem yang sekarang ini Adalah sistem kelanjutan Kemudian dengan sedikit perubahan Tetapi itu adalah dirubah Oleh Orang-orang dalam Orang dalam itu adalah Orang di masa order baru juga Oke Di masa order baru Ini kembali ke order baru Tapi tadi Kalau saya sangkap dari pernyataan Apa? Pak Taufikuladi Bahwa sebenarnya Figur Pak Jokowi ini Justru Jawaban dari Ketidakpuasan publik Terhadap elit-elit sebelumnya Justru maksudnya seperti itu Terhadap elit-elit Oke Kalau demokrat melihat Seperti apa ketika Tadi yang disampaikan Pak Taufik Yadi Dan Gerindra ini Menyatakan bahwa Ada persoalan-persoalan Yang sekarang ini terjadi Kalau misalnya demokrat Perasaan Teo Ini bukan kritik kepada demokrat Apakah demokrat melihat Yang sekarang ini Tiga setengah tahun Pemerintahan yang sekarang ini Setelah Pak SBE Melepaskan jabatannya Apakah terjadi Jomplang yang cukup tinggi Atau yang cukup jauh Sehingga kemudian Wajar melihat kritik Dari Pak Prabowo ini Sebelum saya masuk Ke situ Mas Indra Jadi saya pribadi itu Sebenarnya adalah Penyuka pidato Pak Prabowo Oke Jadi sangat retorik Ini pribadi Retorik berkobar-kobar Dan berapi-api kan Tapi itu tadi Apa namanya Kalau apinya tidak tepat Ya begini Jadinya Bakar ke sana kemari Jadinya Jadi gaduh jadinya kan Itu dia Itu makanya Gaduh ya Menurut Anda gaduh Gaduh-gaduh Jadi gaduh Jadi Itu makanya Di hukum itu ada Sebentar Ini kenapa Anda melihat Masih belum jelas Kalau tadi penjelasan Pak Taufik Riyadi itu kan memang Ditujukan untuk seluruh Elemen sebenarnya Ketika Sistem ini terjadi Saya ingin masuk lebih detail Ke persoalan ini Jadi Awalnya tadi kan ada Narasi Elit yang maling dan serakah Saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Taufik Jadi Elit maling dan serakah Kemudian di ujungnya Saya ini juga elit Tapi sudah tobat katanya Berarti kan tobat dari maling dan serakah tadi kan Bisa saja dikenai seperti itu kan Itu makanya saya katakan Apa Ya kalau Kalau bisa ya Ya Pak Prabowo ini ya Nunjuk orang lah Nunjuk orang Itu Jadi di hukum kita itu ada pasal 165 Jadi barang siapa yang mengetahui Terjadinya Tindak pidana Atau kejahatan Itu wajib melaporkannya Itu dia Jadi Kalau dikaitkan dengan pernyataan ini Siapa yang mendalilkan Maka dia harus membuktikan Kan gitu dia Itu di webbook penstafreh kita itu Di KWP kita Masih hidup ketentuan pasal 165 itu Jadi kewajiban Kewajiban publiknya Pak Prabowo Sudah dilakukan Pak Prabowo Mengingatkan kita Sekarang tinggal beliau harus melakukan Kewajiban hukumnya Karena sudah mendalilkan ya Ya karena ini kan maling Maling itu pemaknaannya Kalau dimasukkan misalnya ke bahasa hukum Ke bahasa masyarakat hukum Itu korupsi kan Korupsi Berarti ada indikasi Orang-orang tertentu Di elit itu Yang Menguasai kayaan negara Yang dilakukan oleh Pak Prabowo Melakukan Maling Melakukan korupsi Berlilu berarti kan tahu kan Silahkan laporkan Kalau nanti bapak kanak 165 Di webbook penstafreh Oke baik Kata Pak Taufik Rady Kok sampai ke sana Nanti kita lihat jawabannya Setelah jadwal berikut kami Sekarang kembali Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih. 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 Terima kasih.